Di video kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan setting antena eksternal di aplikasi MyOrbit. Sebelumnya kita bisa login. Dengan cara menggantikan URL 192.108.8.1, lalu tekan Enter. Nah, untuk Sandy routernya Anda bisa, by default dia passwordnya dapat Anda lihat di aplikasi MyOrbitnya, yang Sandy 32 digit. Kita coba login. Oke, di sini kita sudah berhasil login ke modemnya, lalu klik menu lanjutan. Scroll ke bawah, di sebelah kiri ada sistem, lalu klik pengaturan sistem. Nah, di pengaturan sistem ini di sebelah kanannya, kita pilih pengaturan antena, klik tombol perluas ini. Oke, dari pengaturan statusnya Anda pilih ke eksternal, lalu klik simpan. Untuk melihat sinyalnya, kita bisa klik di sistem, informasi perangkat. Nah, di sini sudah dapat SNR-nya berapa, RSXC-nya berapa, RSRP-nya berapa. Jadi, jika Anda melakukan pointing, untuk mendapatkan sinyal terbaik, Anda bisa cek di sini, dan klik refresh di sini, untuk update hasilnya. Atau Anda bisa menggunakan aplikasi Huawei Manager, bebas, terserah Anda yang nyaman menggunakan aplikasi yang mana. Oke, demikian bagi video kali ini, bagaimana cara mengubah dari antena internal ke antena eksternal. Terima kasih telah menonton!